Intro Selama hampir 3 bulan lamanya ditutup, kini sejumlah kendaraan wisatawan mulai kembali tampak memasuki Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu, Kabupaten Bandung Barat pada Senin ini. Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu kembali dibuka untuk kunjungan wisatawan setelah statusnya diturunkan dari waspada menjadi normal oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG. Akhir pekan kemarin sejumlah wisatawan baik domestik dan mancanegara terlihat mulai kembali bisa menikmati keindahan panorama Kawah Ratu yang menjadi titik kunjungan bagi wisatawan. Selain wisatawan, sejumlah pedagang pun mulai beraktifitas seperti biasanya dengan kembali membuka lapak dagangannya. Kondisi Kawah Ratu tampak terlihat normal, hanya sedikit mengeluarkan asap putih tipis. Kawasan Kawah Ratu pun tampak sudah terlihat bersih dari sisa-sisa abu vulkanik. PT. Geraharani Putra Persada atau GRPP selaku pengelola memastikan bahwa mulai hari Senin ini Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu kembali dibuka untuk kunjungan wisatawan. Pihaknya pun melakukan sejumlah perbaikan fasilitas mulai dari kebersihan, jalur evakuasi, dan tingkat keamanan lainnya. PEMBICARA 1 PT. Geraharani Putra Persada Jadi kan saya kata-kata tadi, karena disini kami mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban kami pun berat kepada pengunjung. PT. Geraharani Putra Persada memastikan bahwa kondisi TWA Gunung Tangkuban Perahu saat ini sudah aman untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Kendati demikian, para wisatawan diimbau untuk tetap mengikuti aturan di lapangan sebagaimana surat rekomendasi dari PVMBG. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV